Pasca kebakaran yang melahap 38 bangunan rumah dan berdampak ke 76 kepala keluarga di RT3 Kelurahan Sebengkok pada selasa 26 Oktober, korban pun ditampung di posko pengungsian lantai 2 kantor Kelurahan Sebengkok. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada korban kebakaran dalam bentuk sembako, perlengkapan tidur, dan bantuan keuangan. Ada pun bantuan keuangan untuk penyewa sebesar 1 juta rupiah, sementara untuk pemilik rumah 1,5 juta rupiah. Terkait penataan kawasan lokasi kebakaran akan dilakukan pemerintah kota, terutama pada akses jalan, mengingat salah satu kendala yang dihadapi saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut adalah sulitnya akses mobil pemadam untuk masuk sehingga menyebabkan banyak rumah ludes di lahap api. Yang paling pasti kan setelah kebakaran kita ada penaraan, jalan masuk, kan ini kendala kita salah satu, kemarin juga kan jalannya kan tidak bisa dimasukin mobil pemadam, itu yang menyebabkan jumlah korbannya. Kalau kamar kecil ini ada penambahan nggak Pak? Memang cuma 2. 1,1 nya berfungsi Pak? 1 ya? Ya, cuma kamar kecil ini ada penambahan yang berfungsi Pak. Tidak mampu pakai anu darurat, tapi biasanya WC darurnya yang itu buang kecil-kecilan pesan, narusan kemati. Kira-kira berapa lama Pak mereka di sini? Ya, sementara sih biasanya kan kita lihat masa tangkap darurat kan 3, 7, begitu ya. 14 itu kan begitu, kita lihat lah. Jadi menyesuaikan aja gitu? Menyesuaikan tangkap darurat itu. Lurah Sebengkok Syaharil Alam Syah mengatakan, dari data terakhir jumlah pengungsi yang ditampung di lantai 2 kelurahan Sebengkok mencapai 73 jiwa, dari 296 jiwa. Sisanya untuk sementara tinggal di rumah keluarga. Ada pun untuk kebutuhan selain makanan. Pengungsi juga memerlukan kebutuhan lain seperti perlengkapan dan makanan bayi serta pakaian yang masih layak untuk digunakan. Terkait jumlah pasti bangunan yang terbakar. Berdasarkan data terakhir, ada 38 unit rumah yang menjadi korban, di mana hal tersebut menyebabkan 76 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Karena korban ini ada yang tidak bisa menyelamatkan semua barangnya, harta bendanya ya. Nah, contoh misalnya macam pakaian. Pakaian juga sangat dibutuhkan. Ada yang warga saat ini yang sempat menyelamatkan pakaian, ada yang tidak. Nah, ini salah satu yang kebutuhan-kebutuhan tadi. Macam bayi, pempos, terus kebutuhan-kebutuhannya lah bayi itu selimut, begitu. Susu. Susu. Dilaporkan ke kami saat ini ada bentuk makanan ya, sama baju bekas itu sudah ada masuk saat ini. Seperti mie instan ya, mie instan sudah ada, ada beberapa dosis kita lihat. Terus air mineral ada sudah masuk, pakaian bekas. Sementara yang sudah kami pantau di posko penerima bantuan itu, jenis barang-barangnya seperti gitu, beras. Ya, itu yang sudah masuk. Tapi untuk kelengkapan bayi tadi itu yang belum ada, macam selimut, kelengkapan lain-lain. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan, Ahmadi Burhan mengatakan, untuk posko penerimaan bantuan korban kebakaran akan dipusatkan satu pintu di Kelurahan Sebengkok. Hal tersebut dilakukan agar lebih transparan dalam proses penerimaan bantuan. Dari kemarin sore sampai dengan pagi ini, bantuan terus berdasarkan. Terkait dengan komando, kami kenapa di kantor Lura, supaya masyarakat juga bisa mengakses bantuan-bantuan mereka. Dan ini juga harapan kita lebih transparan terkait dengan bantuan ini. Bantuan ini, selayaran Pak Wali, satu pintu. Dan akan kita manfaatkan, kita bagikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang kita tahu. Sementara itu, salah satu korban yang berada di posko pengungsian, Rusdiana berharap pemerintah kota bisa memenuhi kebutuhan warga yang berada di lokasi pengungsian, serta dilakukannya penataan kawasan ex-kebakaran. Adapun dalam peristiwa kebakaran tersebut, Rusdiana mengaku tidak sempat menyelamatkan barang berharganya, karena saat kejadian, ia sedang bekerja. Tiba-tiba konaan saya datang, bu, kebakaran, api. Tiba-tiba, langsung cucuk saya saja, saya selalu angkat, bawa cucuk saya pergi. Berarti baju di badan saja? Baju di badan. Ya, harapan saya sama konaan, ya, sebisanya dia membantu warga SP3 lah, Pak. Jan Nuryansyah melaporkan. Jangan lupa untuk mencari kata-kata.